Pemirsa, tiga negara Eropa mengumumkan bersamaan bahwa mereka berniat untuk secara resmi mengakui Palestina sebagai negara. Hal ini memicu tanggapan keras dari Israel yang sedang berperang dengan militan Hamas di Gaza. Simak liputan VOE berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Nawam Muti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil memperingatkan bahwa perang antara Israel dan Hamas di Gaza telah membahayakan kelangsungan solusi dua negara, Perdana Menteri Norwegia, Irlandia, dan Spanyol membuat pengumuman terkoordinasi pada 22 Mei bahwa mereka akan secara resmi mengakui kenegaraan Palestina mulai 28 Mei. Terima kasih. Jalur Gaza dan kini sebagian wilayahnya diduduki pasukan Israel dan otoritas Palestina yang memerintah tepi barat yang juga diduduki Israel menyambut baik pengumuman tersebut. Israel bereaksi dengan kemarahan memanggil duta besar ketiga negara Eropa itu untuk melakukan apa yang disebut sebagai pembicaraan teguran. Dikatakan bahwa para duta besar itu akan diperlihatkan video-video serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel. Awal bulan ini Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dengan suara mayoritas meloloskan resolusi yang menyetujui keanggotaan Palestina di PBB sesuatu yang hanya diberikan kepada negara bangsa. Resolusi tersebut memang masih harus dapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB di mana Amerika Serikat sekutu dekat Israel memveto resolusi serupa pada bulan lalu. Washington menegaskan bahwa solusi bagi Palestina dan Israel harus melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak bukan melalui resolusi PBB. Dengan pengumuman Norwegia, Irlandia, dan Spanyol negara-negara Eropa lainnya dapat mengikuti langkah mengakui negara Palestina kata analis Timur Tengah Yossi Mekkelberg. Israel akan mengatakan bahwa ini adalah penyakit untuk Hamas. Dan hanya sebab itu adalah karena Eropa terlalu lambat untuk mengakui negara Palestina sebelum Oktober 7. Jadi itu yang mempercayai mengatakan bahwa ini. Tapi trajektori ini tidak baru dan telah dikongsi selama beberapa tahun di Eropa. Kenegaraan Palestina secara fundamental akan mengubah parameter negosiasi di masa depan. Saat ini, sekitar 140 negara di seluruh dunia mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA